Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri mandiri investment forum pada selasa 5 Maret 2024. Dalam acara itu, ia berpidato di hadapan para investor dalam dan luar negeri. Saat mengawali pidato, Prabowo mengaku mulanya ia ragu-ragu menghadiri forum ini. Kemudian, ia mengatakan bahwa kehadiran Prabowo dalam forum ini menjadi semacam instruksi dari bosnya. Hal itu merujuk pada dirinya yang merupakan salah satu menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Atas alasan itu, Prabowo akhirnya bersedia hadir di forum ini dan menyampaikan banyak pandangan selama lebih dari satu jam. Selain itu, Prabowo menyebut bahwa selama karirnya, ia mempelajari bahwa aturan pertama seorang bos pasti selalu benar. Menurutnya, jika bos tersebut salah, maka harus kembali melihat aturan pertama. Saya berpikir bahwa saya berpikir bahwa saya berpikir bahwa ini adalah beberapa pemerintah dari bos saya. One thing I learned in my long career Is The golden rule Golden rule number one The boss is always right Golden rule number two If he's wrong Refer to Golden rule number one And number three Be grateful that he's your boss Dalam kesempatan yang sama Prabowo mengaku bangga dengan performa dan reputasi bank mandiri di tingkat dunia Tak hanya bangga karena sesama Indonesia Prabowo juga mengaku punya pertalian emosi dengan bank yang berdiri sejak 1998 JAPRES nomor urut dua ini menyebut bahwa ia dulu adalah klien bank mandiri Yang berhasil membayar hutangnya Sontak seluruh Prabowo pun disambut tawa oleh para hadirin dan tepuk tangan Lebih lanjut Ia mengeklaim bahwa hutang-hutangnya di bank mandiri berhasil dilunasi tanpa potongan Berita untuk gimana Ia mengeklaim bahwa hutang-hutangnya di bankensi en�도 Ia mengekut yeah Halo